Intro Shalom Jemaat Sola Fideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Sola Fideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari Senin dengan judul Kehidupan Kekal Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Tujuan akhir dari semua manusia di dunia ini Adalah hidup kekal atau mati selama-lamanya Tidak ada yang lain Alkitab mencatat bahwa manusia semuanya Telah berdosa Dan seharusnya menerima kematian yang kekal Tetapi kita patut bersyukur Bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan Untuk bisa memiliki kembali hidup yang kekal Dengan mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk menebus kita Alap memiliki kesanggupan yang unik Untuk melakukan apa saja yang dia katakan dia dapat buat Untuk memenuhi semua janji-janjinya Bagian kita adalah percaya kepadanya Bergantung pada jasa Kristus dan oleh iman Menurut firmannya Janji tentang kehidupan yang kekal ini Akan digenapi ketika ia akan datang kembali Yesus memberikan kata-kata pengharapan Dan keberanian yang ajaib ini kepada murid-muridnya Kata-kata ini akan mengangkat semangat mereka Pada saat putus asa dan pencobaan Kata-kata itu harus mengerjakan hal yang sama untuk kita Yesus turun dari sorga Kembali ke sorga Dan telah berjanji kepada kita Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Agar kamu bisa bersamaku di sana Sebagaimana pastinya Bagi kita Bahwa Yesus telah mati untuk kita di atas kayu salib Begitu juga pastinya janji Tentang kedatangannya yang kedua Untuk memberikan hidup yang kekal Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafideh Tuhan memberkati